Hai again everyone, welcome back again di Bitcoin Update dan hari ini juga kita akan selipkan Dogecoin update ya di dalam video update ini karena tadi kita sempat live session ya, jadi after live session saya taking waktu saya untuk break dulu dan ya sekarang kita baru akan create videonya jadi harusnya kan altcoins dan bitcoin terpisah, tapi saya jadiin satu aja lah di video ini so tanpa berpanjang lebar, kita langsung masuk ke dalam update untuk Dogecoin terlebih dahulu teman-teman sekalian, jadi kita melihat progres Dogecoin ini sebelumnya dia sempat recovery ya di atas area support resistance yang saya marking di sini namun karena Bitcoinnya juga akhirnya mengalami tekanan jual menyebabkan Dogecoin juga akhirnya mengalami koreksi jadi kita lihat harganya itu seperti malah jadi membentuk semacam pola falling wedge pattern dan kita sekarang prosesnya itu sudah mencangkup testing terhadap area demand yang ada di bawahnya kalau kita lihat seperti ini lebih kurangnya, teman-teman bisa lihat secara detail that's gonna be our demand zone kalau misalkan Dogecoin di sini somehow dia ingin kembali bullish maka harus mendapatkan reaction yang amat sangat impulsif pada area tersebut karena kalau misalkan tidak, teman-teman harus antisipasi kemungkinan terburuknya untuk Dogecoin yaitu breakdown di bawah major support ini saya marking dengan box berwarna ungu kenapa warna ungu? ya supaya teman-teman bisa membedakan aja ya perbandingannya ya dimana di sini kita melihat sebenarnya pada level yang sama juga bisa diidentifikasi sebagai area demand karena ada pernah lihat di sini Dogecoin itu pernah meletus dalam kondisi yang amat sangat impulsif tepat di range area tersebut jadi ya antara demand yang ada di sini atau di bawahnya itu seharusnya bisa memberikan reaction yang positif buat Dogecoin dan harus terjadi dalam waktu dekat ya tidak bisa ditunda-tunda lagi dan teman-teman by the way tadi itu penjelasannya di time frame weekly jadi kalau kita lihat di daily ini kelihatan sedikit choppy ya harganya kayak naik di atas falling wedge tapi kemudian dia kembali di bawahnya nah kalau di daily sendiri yang saya highlight itu adalah trend line ini ya berpotensi menjadi higher low, higher low, higher low pada Dogecoin dan kemarin itu sebetulnya sempat membentuk yang namanya inverted head and shoulders but then once again karena Bitcoin tertekan Dogecoin juga ikut tertekan akhirnya dia koreksi lebih jauh dan agresif sampai kembali ke titik awal ya sebelum harganya mengalami reversal dan menjadi head daripada si inverted head and shoulders yang tadi kita tandain lebih kurangnya oke so untuk time frame daily sendiri Dogecoin di sini kelihatannya memiliki area-area yang bisa di-retest pada pergerakan jaka waktu pendek salah satunya adalah kita punya di sini area value gap yang belum di-fill ya jadi kita lihat antara low candle dengan high candle berikutnya itu nggak ketemu jadi di sini ada space kosong tersedia banyak sekali selling order di sana jadi kalau misalkan kita melihat seandainya suatu saat nanti harganya si Dogecoin mengalami reversal dan dia nanjak there's a high probability pada level di box biru ini kita mendapati Dogecoin kembali mengalami rejection ya jadi secara jaka waktu pendek mungkin kita bisa lihat harganya nanjak tapi kalau misalkan menengahnya nanti ketika kita lihat harga sampai ke level itu itu punya probabilitas untuk ditahan tepat di antara level tersebut karena kalau kita lihat lagi zoom out ya ada probabilitas lah di level tersebut merupakan trendline nya juga jadi resistance nya itu double ada di level tersebut alright nah kalau lihat dari time frame 4 jam nya Dogecoin di sini sebenarnya lagi berusaha maintain harganya itu di atas salah satu area of support resistance ya jadi ini sebenarnya time frame daily ya cuman kalau kita lihat lebih clear di time frame 4 jam bisa terlihat aja detailnya ya di mana dia berusaha untuk bertahan nah kalau lihat sekilas mungkin teman-teman akan notice ini sebagai potensi terbentuknya double bottom ya double bottom di sana dan kalau misalkan memang betul di situ adalah double bottom maka saya rasa Dogecoin di sini punya probabilitas untuk testing ke level 0,0660 di mana di level tersebut merupakan area supply ya kita bisa lihat lah di mana di sini harga itu sempat tertahan sekilas ya sebelum akhirnya dia mengalami dump yang signifikan jadi Dogecoin sendiri setelah kemarin dia sempat reclaim EMA21 sekarang posisi kita tuh sudah kembali bergerak di bawah EMA21 lagi dan kalau misalkan di sini kita mendapati rejection maka saya pikir di sini ada ya probabilitas untuk dia double bottomnya jadi semakin kecil ya peluangnya jadi sekarang ini kalau kita lihat pada progresnya pada saat proses penguatan di sini itu terdapat area very value gap juga yang tersedia lebih kurang di range ini dan posisinya tuh tadi sudah di fill ya jadi kita melihat harganya turun reactionnya powerful ya buyersnya masuk dalam keadaan agresif dan membuat harga pada Dogecoin itu mengalami U-turn atau dia berusaha untuk kembali puter arah gitu ya jadi saat ini kalau kita lihat ya Exponential Moving Average 21 akan jadi patokan penting lah apakah di sini si Dogecoin itu bisa kembali bullish atau dia masih akan tertahan dan kembali meneruskan penurunannya sebab kalau teman-teman lihat pada timeframe seperti 15 menit ini kita sudah create yang namanya lower low ya jadi jatuhnya lebih kurang seperti ini Anda bisa lihat dia create lower low secara konsisten dan saat ini kita sedang testing di salah satu level highestnya jadi saya akan marking di range area ini lebih kurangnya sebagai high pointnya kita untuk saat ini oke nah kalau misalkan memang Dogecoin di sini teman-teman mau cari peluang untuk buy pada Dogecoin dan Anda ingin tradingkan ya ibaratnya untuk memanfaatkan progress koreksinya maka menurut saya idealnya minimal kita reclaim dulu deh si area high point tersebut baru nanti teman-teman cari setup menarik kalau misalkan di sini ada progress koreksi yang bagus di atas high point itu teman-teman baru bisa cari entry setup untuk long position mungkin target yang pertama adalah di supply zone-nya dulu gitu ya kita kembali ke level lebih kurangnya 0,06 baru kemudian kita cari alternatif entry lagi setelah testing pada level atau area tersebut setidaknya itu gambaran yang saya lihat pada pergerakan Dogecoin untuk saat ini meanwhile kalau misalkan teman-teman lebih prefer untuk follow the trend atau mengikuti pergerakan secara gambaran besarnya maka sebenarnya saya pikir lebih baik kita mengantisipasi Dogecoin di sini bisa jadi membentuk yang namanya ascending channel jadi once dia harganya naik nanti perlahan-lahan Anda bisa cari setup untuk sell short ketika mendekati area supply zone-nya jadi sesimpel kita mengikuti progress yang Anda ajah secara flow of money-nya dia kemana arahnya apakah ke sellers atau ke buyers kalau misalkan lebih kepada arah sellers kita akan coba ikuti untuk melakukan sell short pada pergerakan si Dogecoin-nya yang paling penting adalah timeframe daily saat ini kita mengantisipasi kemungkinan dia bisa rebound dari area demand zone tersebut jadi memang ini adalah area paling terbaik sebetulnya untuk melakukan akumulasi karena kalau nggak di level ini ya di mana lagi berarti di bawahnya gitu ya dan ini menurut saya sangat beresiko sih kalau sampai dia break di bawah major support yang kita marking dengan box berwarna ungu ini berarti ya Dogecoin kehilangan momentum buy-nya betul-betul kehilangan momentum-nya dan ini sangat beresiko sekali buat teman-teman yang ngehold Dogecoin ya mungkin itu sedikit sedeknya hal yang teman-teman boleh consider atau pertimbangkan ya bisa berpotensi terjadi pada Dogecoin alright next one kita bakal review sedikit untuk si Bitcoin so untuk Bitcoin sendiri sebenarnya kalau lihat dari closing timeframe weekly tadi ya kalau nggak salah siang atau sore gitu ada yang sempat mention ya bahwa Dogecoin disini udah break terhadap exponential moving average 21 timeframe weekly betul banget sebetulnya jadi kemarin saya ngelihat tuh sebenarnya ada dua sih MA21 sama simple moving average 200-nya pada timeframe weekly itu kedua-duanya sebenarnya sudah di break jadi memang closing Bitcoin hari ini termasuk weekly-nya pada hari Senin kemarin di jam 7 pagi itu bener-bener menurut saya tuh sangat-sangat memberikan dampak yang cukup negatif ya memberikan dampak negatif pada chart medium ke long termnya si Bitcoin dan sekarang pun sebenarnya kita lihat ya hati ingin berkata pengennya sih jangan sampai turun lebih jauh gitu tapi faktanya adalah kalau teman-teman perhatikan disini ini proses retracement yang baik harga naik create higher high dia pullback 50 61.8% lebih kurang kan seperti itu nah kalau kita lihat disini juga sama dia naik create higher high lalu dia pullback jadi logikanya ada area yang lebih tinggi dan ada harga terendah yang lebih tinggi daripada harga terendah sebelumnya itu yang pertama teman-teman kemudian dia create another higher high dan another higher low jadi technically seperti ini lalu dia terkoreksi membentuk higher low nah permasalahannya nih teman-teman saat ini kita lihat dia memang mampu create higher high tapi hanya jaraknya tipis bahkan hanya tipis aja secara body candle yang mampu di atas level high level sebelumnya namun kalau teman-teman perhatikan retracementnya ini dalam sekali ya kita full retracement hampir 100% kembali ke titik awal pada saat harga mengalami rebound yang cukup impulsif that's why kalau kemarin teman-teman ikutin ya analisis di video update yang lalu sebenarnya kita memperkirakan bukan memperkirakan ya istilahnya mengantisipasi kemungkinan di sini Bitcoin bisa mengalami koreksi yang lebih dalam lagi ya ada di salah satu video Bitcoin yang sempat kita mention lah atau sempat kita bahas dan resiko tersebut terlihat dari retracementnya ini yang tadi saya sampaikan ini ibaratnya dia sudah 100% retracement harganya naik sampai misalnya dia naik harganya sekitar let's say berapa sih ini dari 25 ribu ke 31 ribu ya berarti lebih kurangnya 6 ribuan tapi dia turunnya juga hampir 6 ribu dolar jadi kayak kembali ke titik awal nah kalau sampai itu yang terjadi berarti timbul pertanyaan paling besar saat ini adalah kenapa orang-orang nggak mau beli di sini ya kenapa nggak mau beli di harga-harga ini oke kita juga bukan berbicara cuma sekedar orang-orang retail ya tapi kita ngomongin bigger players yang posisinya itu bisa dibilang percaya sama Bitcoin question is why they don't want to buy Bitcoin di kisaran level 27 ribu 28 ribu dan dibiarkan harganya sampai kembali ke level 26 ribu oke apakah mereka ngelihat probabilitas yang tidak kita lihat seperti salah satunya menjadi alasan utama kenapa Michael Burie lebih tepatnya 1 minggu atau hampir 2 minggu yang lalu dia nge-short ya rata-rata stock market di US dan nggak lama setelah itu kita ngelihat Nasdaq dan juga S&P 500 mengalami koreksi ya lumayan tajam even for Nasdaq ya kalau kita lihat hari ini dia sudah break terhadap previous low dan technically kita lihat di sini dia lagi retest nih terhadap area resistance support sebelumnya kalau misalkan teman-teman bayangkan Nasdaq mengalami kondisi seperti ini pada pergerakan besok atau 2 hari atau seminggu ini maka Anda bisa dong membayangkan kira-kira apa sih yang akan terjadi pada Bitcoin ya artinya retracement pada Bitcoin sepertinya saya katakan kemarin berpotensi hanya mempil fair value gap yang tersedia di sini dimana ada sell side imbalance di sisi sellersnya itu tersedia banyak sekali order pada level atau area tersebut karena banyaknya yang terkena likuidasi dan oleh karena itu ketika nanti harganya mengalami retracement resikonya adalah dia bisa kena reject dan kembali terkoreksi lebih jauh bahkan di bawah level 25.000 dolar oke jadi untuk saat ini kita belum banyak informasi yang kita terima ya kita hanya melihat candlestick pada timeframe daily itu sudah mulai slowing down dari tekanan sellersnya berarti logikanya adalah tidak banyak yang terkena likuidasi pada level ini tapi di saat yang bersamaan tidak banyak juga orang yang tertarik untuk beli mereka cuman kecenderungan mempertahankan harga agar Bitcoin tidak turun lebih jauh di bawah level 25.500 oke so for now kita tahu di sini ada yang beli tapi gak banyak ya jadi kita perlahan-lahan mungkin akan melihat Bitcoin mencoba untuk kembali rebound dan pada akhirnya di satu titik atau di level tertentu teman-teman harus mengantisipasi kemungkinan Bitcoin itu mengalami rejection dan membawa harga Bitcoin lebih rendah daripada level 25.000 dolar dan hal tersebut simple tergambarkan pada price action karena kita melihat Bitcoin itu mengalami retracement hampir 100% ya ini satu hal yang perlu di take note kedua adalah what if ini optimis ya skenario optimis what if Bitcoin hanya create fake out saja baru kemudian dia nanjak nah ini skenario yang optimis sebenarnya teman-teman tapi untuk saat ini saya gak melihat itu berpotensi terjadi karena untuk itu terjadi minimal kita perlu melihat buyers disini masuk dalam kecepatan yang impulsif for example this one ya kita lihat dia recovery amat-sangat agresif disini juga sama dia recovery amat-sangat agresif setelah candle penurunan dua atau tiga candle berikutnya pada time frame daily itu langsung terlihat sangat positif so di posisi saat ini kita belum melihat itu jadi kita belum bisa berasumsi bahwa oke ini dia ya mungkin fake out yang kita cari selama ini alright so dari time frame hourly nya sendiri Bitcoin sebenarnya gak ngelakuin banyak hal ya kita cuma melihat Bitcoin hari ini bertahan di atas area demand zone tapi dia juga tidak mampu create higher high di waktu yang bersamaan dia juga tidak mampu create lower low jadi kita cuma konsolidasi aja teman-teman di range ini alright so kita lihat dulu teman-teman sekalian bagaimana proses perkembangan daripada Bitcoin yang pasti disini untuk ascending triangle kemarin juga kita lihat sudah terinvalidasi nah dia sih breakdown daripada si ascending triangle itu tapi ketimbang kita langsung menilai bahwa ini siap untuk turun lebih baik kita mencoba untuk mengantisipasi deh secara konservatif apa aja sih yang mungkin terjadi dan saat ini yang saya lihat adalah kita cuma konsolidasi doang cuma mondar mandir aja dari level strong major support 25 ribuan dan atasnya itu ada di kisaran 26.260 dolar oke sejauh ini yang saya percaya adalah kalau Bitcoin najak probabilitas untuk dia terkena rejection kembali dan meneruskan penurunan itu masih lebih tinggi dibandingkan dengan possibility untuk dia naik bener-bener naik sampai di atas level 28.500 oke sementara batas atas kita adalah kisaran 28.500 which is kita tahu di level itu adalah merupakan area support resistance dari pergerakan sebelumnya jadi ya lebih kurangnya seperti itu teman-teman sekalian ya terkait dengan si Bitcoin maupun Dogecoin saya sudah jelaskan secara detail untuk Dogecoin weekly, daily dan juga hourly begitu pun untuk Bitcoin sudah kita jelaskan secara detail mudah-mudahan teman-teman disini suka ya dengan pemaparan yang saya berikan pada video update kali ini so if you guys like it make sure to hit the thumbs up dan jangan lupa juga untuk mungkin share video ini ke teman-teman yang lain ya jadi thank you very much guys yang udah nonton video ini sampai finish sekalian saya pengen inform untuk charity webinar akan diadakan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus jam 7 malam dengan tema mempersiapkan dirimu untuk next blue run oke dan topik yang kita bahas salah satunya adalah proyeksi harga Bitcoin pada next blue run oke selain itu kita juga akan berbagi informasi seputar bagaimana cara saya memanfaatkan dan mencoba untuk mengembangkan portfolio pada kondisi bear market saat ini jadi mempersiapkanlah untuk next blue run dan mudah-mudahan teman-teman yang sudah ikut pergabung bisa hadir dan buat yang belum pergabung teman-teman make sure kalian cek linknya di kolom deskripsi di bagian paling atas charity webinar Agustus 2023 ya thank you very much guys once again see you guys again in the next update get blessed buat teman-teman semuanya cheers bye bye guys bye bye guys bye bye guys